Intro Assalamualaikum sahabat Uzbekistan dan Indonesia dikenal memiliki hubungan yang sangat baik Hubungan akrab antara Indonesia dan Uzbekistan dimulai ketika Uni Soviet masih berkuasa Kala itu pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev mengundang presiden pertama Indonesia Soekarno Untuk berkunjung ke Moskow dalam rangka menjaga hubungan baik antar negara Beliau lalu mengajukan syarat Agar pemimpin Uni Soviet itu bisa menemukan kembali makam Imam Al-Bukhori di Samarkan, Uzbekistan Akhirnya lokasi makam Imam Al-Bukhori berhasil ditemukan lagi Meski keadaannya cukup memprihatinkan Untuk menyambut dan menyenangkan hati presiden Soekarno Maka makam pun direnovasi Ketika akhirnya Soekarno memenuhi undangan tersebut Ia menyempatkan diri berziarah ke makam tersebut Bukan hanya sekedar bagian dari syarat Namun penemuan makam tersebut merupakan sumbangan penting dari presiden Soekarno kepada umat muslim dunia Pada tahun 1998 Presiden Uzbekistan Islam Karimuf pun merenovasi dan mempercantik makam Dengan dibuatkan menjadi kompleks pemakaman seperti sekarang sebagai bentuk kehormatan Arsitektur makam Imam Al-Bukhori berbentuk kubus dengan kubah setinggi 17 meter Dindingnya dihiasi dengan ubin kaca hijau muda, biru dan putih Juga marmer, onyx dan granit Begitupun dengan lantainya yang diberi banyak dekorasi Bagian dalam kubah ditutupi dengan pola-pola ornamen berwarna cerah Biasanya makam ini tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang Namun saya diberikan kesempatan spesial untuk dapat masuk dan berdoa di dalam makam Imam Al-Bukhori ini Saya juga sempat berbincang-bincang dengan salah satu imam setempat Maksud kamu bisa menjelaskan tentang imam Al-Bukhori Histori Imam Al-Bukhori berbincang dengan sebebnya Maksud kamu bisa menjelaskan tentang imam Al-Bukhori Yang wewisar tetasih dengan ceritasi Yang usul, koka dikenan Namun See Allah Yang berbincang dengan ara cari Tengah marah declarалась Apa kita memberikan intang ini Pasukan Juga Yang unangre dengabas Sekarang orang itu Menuhu Kala Nah Ambers Bukhori selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terdapat masjid yang dapat menampung hingga 1500 orang di sisi kanan ada perpustakaan dan museum dengan koleksi buku-buku langka tentang teologi islam yang ditulis tangan hingga ada potongan karpet suci dari Ka'bah di Mekah tidak jauh dari makam terdapat sumber mata air suci yang tidak pernah kering meskipun saat musim kemarau airnya yang dingin melepaskan dahaga saya di bagian belakang makam ternyata ada pusat pendidikan hadis untuk mereka yang tertarik mempelajari hadis kompleks makam Imam Al-Buhari adalah salah satu yang terbesar dan paling unik di Uzbekistan bukan saja menjadi pusat keagamaan yang aktif makam ini juga menjadi salah satu tempat paling indah di Uzbekistan hampir semua wisatawan muslim yang berkunjung ke Uzbekistan pasti menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Imam Al-Buhari pengunjung non-muslim pun dipersilahkan untuk berkunjung asalkan berpakaian tertutup sampai kepala selepas mengunjungi makam Imam Al-Buhari saya langsung menuju ke stasiun Samarkand semuanya akan terbayar ketika sudah sampai di Buhara kota indah berikutnya harta karun Uzbekistan negara yang di masa lampau terkenal karena kejayaannya di era jalur sutra di bawah kepemimpinan Genghis Khan Buhara sempat mengalami kehancuran banyak bangunan-bangunan penting dirusak dan bahkan dibakar lain dulu, lain sekarang kini Buhara menjelma menjadi sebuah kota tua yang cantik banyak wisatawan sengaja datang ke Uzbekistan sekedar ingin menyambangi kota kelahiran Imam Al-Buhari ini di kota ini wisatawan dapat menikmati beragam bangunan indah yang menjadi saksi berkembangnya peradaban Islam di masa lampau sebelum menuju ke makam lain yang tidak kalah penting bagi umat Islam tidak ada salahnya kita kunjungi dulu ikon Buhara yang merupakan bangunan penting di masa perang tapi kita akan lanjutkan di segmen berikutnya tetap di Muslim Journey selamat menikmati selamat menikmati Buhara, kota dengan sejuta pesona masa lalunya berfantasi kembali ke masa jalur sutra kota Buhara jadi salah satu kota tempat para pedagang singgah untuk beristirahat keramaian kotanya seperti memainkan lagu di benak saya begitu banyak yang terjadi di kota ini beribu-ribu tahun silam Buhara sendiri memiliki letak yang strategis sehingga membutuhkan sistem pertahanan kota yang kuat sistem pertahanan yang kuat tersebut didukung oleh bangunan benteng ini Ark of Buhara merupakan benteng pertahanan kota yang kini masih berdiri kokoh dan menjadi saksi bisu sejarah kota Buhara benteng ini berbentuk persegi panjang dengan sudut bulat seperti sebuah kendiraksasa yang ujungnya diberi garis zigzag melingkar keseluruhan benteng dibuat menggunakan material tanah liat yang diawetkan untuk memperkokoh bangunan yang dikelilingi tembok setinggi 30 meter dahulu pintu masuk berada di sebelah selatan benteng nah sekarang pengunjung hanya bisa masuk melalui gerbang sebelah barat setelah melewati pintu masuk kita akan langsung melihat Masjid Juma yang dibangun sekitar abad ke-7 detail ukiran pada bangunannya menjadi salah satu peninggalan arsitektur Islam pastikan stamina anda prima ketika berkunjung kesini pasalnya luas areanya mencapai lebih dari 4 hektare dulu tempat ini menjadi pusat pertahanan dan kediaman para amir atau bangsawan Buhara dibangun sekitar abad ke-5 80% bagian bangunan benteng yang asli telah mengalami proses rekonstruksi berulang kali akibat hancur sebagian besar karena perang proyek-proyek renovasi yang dilakukan seakan menghidupkan kembali jiwa Ark of Buhara dari masa lalu karena kemegahannya bangunan ini menjadi inspirasi bagi masjid-masjid megah di Buhara yang dibangun selama pemerintahan emir Syamurat pada abad ke-19 di halaman dalam benteng terdapat banyak penjual souvenir ada satu lapak yang menjual lukisan bertema Usbekistan lukisan tersebut langsung dikerjakan di tempat oleh sang penjual hasilnya bisa langsung anda bawa pulang sebagai kenang-kenangan selain orang dewasa pengunjung disini kebanyakan adalah anak-anak sejak dini mereka telah diperkenalkan terhadap sejarah Buhara dengan harapan memori masa lalu ini akan selalu awet diingatan setiap generasi ada satu tempat lain yang juga ramai dikunjungi wisatawan konon disini Nabi Ayub menghantam tanah yang gersam menggunakan tongkatnya dan mata air pun seketika muncul menyelamatkan para pengikutnya yang kehausan kemunculan air yang tiba-tiba itu membuat orang-orang tercengang Nabi Ayub adalah seorang keturunan dari Nabi Ibrahim dan keponakan dari Nabi Yaakob ketika Ayub dipilih menjadi Nabi ia mulai mengajar orang-orang tentang Allah dan agama Islam beliau mengajarkan orang-orang untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat Nabi Ayub terkenal karena kesabaran dan kesetiaannya kekayaan yang dimilikinya tidak membuat dia buta hati beberapa kali Nabi Ayub diuji dengan diberikan musibah dan sakit yang ganas keluhan tidak pernah keluar dari mulutnya Allah akhirnya mengembalikan masa kejayaan Nabi Ayub kesehatan, harta dan keluarga dikembalikan padanya sekitar abad ke-12 di lokasi ini akhirnya dibangun beberapa bangunan lain untuk menjadi kompleks bentuk atap monumen ini terbilang cukup unik mirip seperti tenda ketika masuk ke dalam kita akan menemukan makam Nabi Ayub sebuah sumur kecil serta beberapa keran-keran yang airnya bisa diminum air tersebut dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit arsitektur kompleks tidak terlalu meriah lebih polos dibanding bangunan bersejarah lainnya yang sudah saya datangi selain itu, di dalam bangunan terdapat museum kecil yang membahas tentang pengelolaan air di Buhara papan-papan informasi berisikan peta jalur-jalur perairan di Buhara ada juga miniatur alat pengelolaan air pada masa lampau selain itu, beberapa makam lain melengkapi kompleks ini salah satunya, makam ahli hadis, teolog, dan penulis risalah sejarah terkenal yang dimakamkan di sana pada tahun 1022 perjalanan hidup Nabi Ayub bisa menjadi contoh yang menunjukkan bahwa barang siapa yang tetap sabar di bawah tekanan dalam keadaan apapun juga tidak akan luput dari imbalan yang tinggi di kemudian hari sejarah memang hidup di masa lalu tapi nilainya selalu berlaku dari masa ke masa manusia tidak harus hidup dalam sejarah tapi harus menjadikan sejarah sebagai buku panduan kalau yang satu ini memang merupakan bagian dari sejarah tapi kenikmatannya selalu bisa kita rasakan hingga sekarang namanya palaf makanan khas Uzbekistan yang menggirukan sebentar lagi kita akan lihat cara pembuatannya tetap di Muslim Journey yang lebih baik tetap di Muslim Journey Kuliner Uzbekistan merupakan hasil perpaduan tradisi kuliner masyarakat Turki dan Asia Tengah. Karena ada banyak pertanian gandum di Uzbekistan, alhasil roti menjadi salah satu makanan pokok. Selain itu, jika bicara mengenai makanan khas Uzbekistan, sebenarnya cukup banyak. Palaf, makanan yang satu ini memiliki nama lain pilaf. Makanan khas Uzbekistan ini menggunakan dua bahan utama, nasi dan potongan daging kambing atau domba. Bahan campuran lainnya yakni wortel parut dan bawang putih utuh, serta beberapa kismis dan kacang-kacangan. Memasak masakan ini tidak boleh sembarangan, harus menaati resep yang ada. Kalau tidak, alih-alih dapat mencicipi palaf yang lezat, hidangan Anda akan berubah menjadi risotto. Biar tidak salah, saya diajarkan oleh salah satu koki di restoran tentang bagaimana memberikan nyawa kepada palaf buatan kita. Pertama-tama tentu siapkan daging kambing atau domba. Mengganti bahan dasar daging bisa mengubah cita rasa aslinya. Jadi, saya sarankan tetap berpegang teguhlah pada resep dasar. Siapkan juga beras, wortel yang dipotong tipis dan memanjang, bawang bombay, bawang putih utuh, cabai rawit, kismis, dan kacang. Panaskan minyak dalam wajan besar, lalu masukkan daging kambing, goreng hingga sedikit kecoklatan. Setelah itu, masukkan bawang bombaynya, lalu tumis lagi. Untuk kali ini, 90% proses memasak akan ditangani oleh koki. Saya hanya membantu sedikit-sedikit. Setidaknya, kita punya orang yang akan mencicipi makanan yang lezat ini. Jangan lupa, masukkan wortel beserta sedikit air. Tambahkan garam secukupnya, lalu aduk lagi hingga rata. Sebelum didiamkan, bawang putih utuh, cabai rawit, kismis, dan kacang diletakkan di bagian atas. Berselang beberapa menit, keluarkan bawang putih dan kawan-kawannya dari atas daging, lalu masukkan beras yang telah disuci bersih. Tambahkan juga air sebanyak takaran ketika kita memasak nasi. Tutup lagi, dan sekarang kita tinggal menunggu nasinya matang. Di tengah proses memasak nasinya, buat enam lubang dengan pegangan sendok kayu untuk membantu uap keluar. Sambil menunggu, saya mencicipi beberapa menu pendamping yang juga tidak kalah enak. Ketika memasak palaf, pastikan beras tidak diaduk dulu ketika dimasukkan. Beras sudah bisa diaduk ketika sudah berubah menjadi nasi dan siap dihidangkan. Daging kambing tadi dipotong kecil-kecil dan ditaruh di atas nasi. Palaf adalah nasi goreng versi Uzbekistan. Ada ribuan resep masakan palaf dengan berbagai bahan dari berbagai daerah di Uzbekistan. Bahkan ada beberapa buku masak yang hanya didedikasikan untuk hidangan ini. Palaf menjadi simbol keramah-tamahan warga Uzbekistan. Hidangan sudah tersedia. Tanpa perlu berlama-lama, sesendok palaf sudah masuk ke mulut saya. Cita rasa yang kaya, daging kambing yang lembut, semuanya menari-nari di dalam mulut. Palaf ini biasanya dinikmati oleh banyak orang sekaligus. Maka dari itu, biasanya masakan ini dimasak dalam porsi yang amat besar dan dihidangkan dalam acara keluarga, pesta pernikahan, hingga festival. Masakan lezat dan sambutan yang ramah menjadi penutup perjalanan saya hari ini. Mengumpulkan catatan sejarah yang melampaui waktu, hingga bertemu dengan orang-orang baru yang ramah dengan segala kebaikannya, membuat catatan perjalanan saya di Bukhara begitu mengesankan. Bukhara, sebuah destinasi yang tidak hanya menyerap energi baru, namun juga meninggalkan pesan yang bermakna tentang bagaimana wujud sebuah ketenangan dan kebersahajaan. Dengan segala gemerlapnya di masa lalu, Bukhara masih menyediakan tempat untuk jiwa-jiwa yang gusar ingin menyepi sejenak. Mencari jawaban akan kehidupan yang tidak selalu berpihak. Tempat ilmu-ilmu baru diturunkan agar tidak tersapu ombak lupa. Sampai jumpa di episode Muslim Journey berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!